Daging kambing, daging sapi itu adalah makanan sehat tidak berkolesterol Pak, tolong dicatat, jadi mitos Kalau Bapak mengatakan penyebab kolesterol saya naik itu karena daging, keliru Pak Bapak tidak perlu takut yang namanya kolesterol, jangan hanya nurunkan kolesterol Hari ini kalau kolesterol Bapak tinggi lalu diturunkan dengan simfastatin, astorfastatin, lipitrol dan obat-obat penurun kolesterol Betul? Apakah itu menyebabkan penyumbatan? Apakah benar kolesterol yang menyebabkan sumbatan? Kalau benar kolesterol yang menyebabkan sumbatan, orang Arab Saudi yang hobinya makan kambing Orang Arab Saudi yang hobinya makan daging Itu disana pasti banyak orang yang sakit jantung, stroke, hipertensi Tapi ternyata menurut WHO, orang di jajirah Arab itu rendah penyakit yang tadi saya sebutkan Tetapi di Indonesia Apa berlalu penyebab sumbatan pembuluh darah? Yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah adalah lemak kolesterol yang teroksidasi Pak Jadi lemak dalam tubuh Bapak teroksidasi itu menyebabkan kolesterol Ya tersumbat Jadi kalau kolesterol murni yang tidak teroksidasi Justru kolesterol ini akan membuat pembuluh darah kita menjadi elastis Karena fungsi dari kolesterol adalah pelumas sebagai oli dalam tubuh kita Melumasi sendi-sendi kita sebagai bahan dasar pembentuk antibody Makanya orang yang suka minum obat anti kolesterol Hati-hati antibody nya bisa turun Jangan turunkan kolesterol Bapak Tetapi yang dilakukan Hindari oksidasi Maaf Meminimalisir oksidasi Dan perbanyak obat Dalam tada kutip obat disini adalah Antioksidan Yang dapat menetralisir Oksidasi itu sendiri Ya